Intro Mahasiswa Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Ini adalah segmen ketiga dari seri sebelum-sebelumnya tentang bagaimana menyiapkan karya ilmiah agar layak saji dan atau layak publikasi di jurnal-jurnal bereputasi berdasarkan riset. Apakah riset Anda karena memenuhi tugas sebagai penulisan karya ilmiah dari program diploma dan serjana atau tesis dan juga desertasi bagi Anda teman-teman di program PPS-nya Universitas Terbuka, program pasal serjana. Nah untuk mengingatkan teman-teman kembali bahwa di segmen satu kita sudah bercerita atau berbagi pengalaman tentang komponen atau struktur utama yang harus ada di dalam benak kita ketika memulai atau ketika berniat ingin membuat karya ilmiah atau artikel sebagai salah satu syarat agar teman-teman bisa lulus judisium dan menyelesaikan atau menuntaskan program studinya di Universitas Terbuka. Yang di bagian kedua kita sudah bercerita apa komponen-komponen bagaimana komponen-komponen utama tersebut masuk ke dalam satu struktur atau diagram kemudian bagaimana struktur diagram tersebut kita terjemahkan menjadi diagram yang memuat berapa jumlah kata yang harus kita masukkan di dalam satu komponen dan juga apa unsur utama yang harus masuk dalam komponen tersebut. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat satu rangkuman keseluruhan sehingga segmen satu, segmen dua itu akan berujung pada kemampuan teman-teman untuk memulai tulisan yang nanti wujudnya itu adalah karya ilmiah atau artikel. Nah di tahap ini kita akan perluas lagi pemahaman kita tentang apa yang sudah ada di segmen satu dan segmen dua. Jadi di segmen tiga ini kalau teman-teman flashback masih ingatkan ya saya minta teman-teman itu membuat karya ilmiah secara imajinatif kemudian antara 2000 sampai dengan 3000 kata. Itu saya berasumsi sekarang teman-teman itu sudah punya walaupun belum sempurna apalagi layak saji layak publikasi belum tetapi paling tidak kerangka-kerangka itu bisa memberi gambaran kepada teman-teman kira-kira apa yang harus kita cek dan recek supaya ketika nanti selesai kita melakukan pengecekan ini sudah layak sebagai cikalnya artikel untuk penyajian di konferensi atau untuk dipublikasi di satu jurnal. Jadi kita akan memulai bayangkan teman-teman sekarang sudah punya dan harusnya memang sudah punya satu kerangka artikel yang kalau kita poles nanti itu menjadi artikel yang sesungguhnya. Jadi kerjaan kita sekarang ini adalah melakukan cek dan cek ulang versi final karya ilmiah yang teman-teman sudah kembangkan. Jadi kita lihat pendahuluannya seperti apa yang teman-teman punya batang tubuhnya atau isinya kemudian nanti di bagian penutupnya. Nah kemudian di bagian kedua bagaimana nanti teman-teman itu kita sama-sama berupaya supaya bisa menuntaskan karya ilmiah tersebut di dalam bentuk tulisan yang layak saji layak publikasi. Jangan persoalkan dulu ah karya saya jangan-jangan tidak bagus bukan karya itu semua bagus tidak ada yang tidak bagus semua karya pasti bagus kalau dikerjakan dengan proses dan proseduran yang bagus juga atau yang baik juga. Yang bagian ketiga nanti apa refleksi pamungkas yang membuat supaya teman-teman itu membuat menulis itu menjadi sesuatu yang bukan menakutkan tapi bisa menjanjikan karena apa? Karena tanpa tulisan sekarang ini tulisan dalam pengertian artikel yang publikasi maka teman-teman magister dan program doktoral itu kan bisa dipastikan tidak akan pernah lulus ya kalau tidak punya karya ilmiah yang dipublikasikan atau artikel yang dipublikasikan. Demikian juga teman-teman yang menempuh program studi S1 dan diploma kalau tidak punya karya ilmiah sebagai bagian terintegrasi dari satu program studi maka teman-teman juga tidak akan mendapatkan SK Judisium untuk itu. Nah oleh sebab itu kita melakukan refleksi dan nanti harus tindak lanjut ya jangan berhenti hanya sampai di sini. Yang pertama teman-teman sudah mengikuti segmen 1 dan 2 jadi catat semua pembahasan yang didapat selama sajian pada segmen 2 dan 3. Sederhananya sebenarnya cuma 2 kan bagiannya yang pertama kerangka utuh dan bagaimana kerangka utuh itu diisi apa isinya kemudian yang berikutnya itu batasan-batasan yang harus kita masukkan di dalam kerangka utuh itu hanya 2 itu sebenarnya. Nah tapi kalau nanti teman-teman lupa buka lagi segmen 1 buka lagi segmen 2 diulang-ulang saja gak apa-apa. Karena lebih baik kita melihat kembali kemudian menuliskannya daripada nanti kita mengarang dan ternyata betik mengarangnya tau-tau salah mau balik lagi itu mentalnya bisa down. Kena mental kalau bahasa orang sekarang. Nanti bagian yang kedua gunakanlah semua apa yang didapat dari segmen 2 dan 3 ini untuk menuntaskan karya ilmiah. Kenapa penuntusan itu penting? Saya bukan pesimis ya bukan pesimis tapi saya udah terlibat dalam pembimbingan tesis ya mungkin paling gak udah ratusan lah ya ratusan gitu. Itu sebenarnya teman-teman yang kuliah di UT dan dimana saja itu untuk meluluskan mata kuliah dalam satu program hampir gak punya masalah hampir gak punya masalah. Kecuali ada halangan. Contoh dia sibuk bekerja atau pindah rumah. Kalau zaman dulu pindah rumah agak susah sekolah ya karena luringnya. Kalau daringnya kan dimana-mana boleh. Kemudian atau dalam tanda betik dia punya fokus lain sehingga tidak bisa membiayai studinya. Tapi tetap dalam semester yang berjalan paling lama 1 atau 2 semester selalu itu lulus juga. Tetapi kalau soal menulis ini meskipun sudah lulus uang mata kuliah semangatnya tinggi itu ada yang selesai setelah 3 semester, 4 semester, 5 semester. Kenapa kan itu pertanyaannya? Karena dari sejak awal itu tidak disiapkan. Jadi yang mendengarkan program ini di segmen 1 dan 2 itu pakailah segmen 1, segmen 2 itu untuk memenuhi diri kita sendiri sehingga punya amunisi sedemikian rupa bisa menuliskan apa yang seharusnya kita tuliskan sebagai hasil dari penelitian kita. Nah kita akan nanti cari cara bagaimana caranya untuk bisa menuntaskan karya ilmiah yang teman-teman tulis. Nah kemudian ini ada kata-kata, camkan ini ya, jangan berhenti menulis. Karena kalau kita berhenti menulis itu memulainya besok itu bisa menjadi lebih sulit. Nah padahal Anda harus ingat ya bahwa menulis itu adalah cara paling ampuh mengikat ilmu. Keren kan? Oke eh ini kayaknya baru mulai udah ada pertanyaan nih. Oke silahkan pertanyaannya apa? Bagaimana cara kita mengetahui kebaharuan yang ingin kita munculkan? Yes, pas saya mau masuk ke situ nih. Di segmen 1-2 ada dua kata kunci, satu kontribusi, satu kebaharuan atau novelty. Nah kontribusi itu kalau saya ditanya apa sederhananya sekarang ini adalah tulisan kita itu memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah kemudian apa trigger atau apa pemicu yang membuat satu tulisan itu akan menjadi trending atau viral lah kalau di lagu di video-video sekarang. Itu yang dalam scientific writing situ itu kita sebutnya kebaharuan atau novelty. Nah pertanyaan ini adalah bagus. Nah sekarang kita coba kembangkan ya. Apa yang harus kita pikirkan atau bagaimana membayangkan supaya mendapatkan satu kebaharuan. Nah yang namanya kebaharuan, supaya kita sama-sama tahu ya. Kebaharuan itu atau novelty dalam karya ilmiah itu bukan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau itu muzijat namanya itu. Tidak ada menjadi ada, bayangin coba. Atau bahasa sederhananya itu ya disulaplah kadang-kadang ya. Tadinya tidak ada menjadi ada. Yang namanya kebaharuan itu adalah kita punya kemampuan dari riset yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan bisa masuk ke celah masalah yang ada. Nah celah masalah yang ada kalau teman-teman lihat lagi segmen sebelumnya, segmen 2 terutama. Maka celah itu bisa didapat dari kerangka filosofisnya satu body of knowledge, satu rumpun ilmu. Bisa dari filosofis atau konsepsinya. Bisa juga dari teoretisnya, yang sedikit lebih membumi dibandingkan dari filosofisnya. Bisa juga kebaharuan itu dari empiris. Empiris itu yang kita kerjakan, yang kita lihat, yang kita rasakan sehari-hari ada di lapangan. Bisa juga dari segi metodologis. Cara menyampaikan kalau pengajaran misalnya. Atau cara mempenetrasi pasar kalau teman-teman dari marketing misalnya begitu. Kemudian praktisnya, yang terjadi di lapangan itu apa sih sebenarnya? Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita ngomong kebaharuan, maka bukan berarti tadinya tidak ada menjadi ada. Bukan. Tetapi ada proses building block yang tadinya misalnya begini. Katakan ini sejajar. Kemudian kita punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kesempatan untuk membuat sedikit ada naik. Jadi ada celah di sini. Celah ini yang kita isi. Nah itu sudah bisa dikatakan kebaharuan. Nah kebaharuan sendiri, itu seperti yang Lima disebutkan di sini, bisa karena konsepsinya, bisa karena teoretisnya, empiris, metodologis, praksis. Apakah lebih hebat kebaharuan itu ditemui karena teoretis dibandingkan dengan praktis? Ya mungkin ada yang bilang lebih hebat teoretis, karena apa? Karena sudah tinggi sekali kalau praktis apa sih, kan cuma aplikasi gitu. Tapi aplikasi pun, kalau itu bermanfaat bagi banyak orang, kan tidak ada masalah juga ketetap kebaharuan. Nah jadi, untuk tahap ini, apakah teman-teman terutama yang di magister sama di doktoral ya, yang mau menulis tesis ataupun disertasinya, itu jangan persoalkan bahwa kalau saya S3, maka saya harus bisa punya kebaharuan di bidang teoretis atau di bidang filosofis. Nggak mesti begitu. Tapi kalau kita bisa di situ, nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan karena saya S3, maka saya nggak mau dipraktis terlalu kecil. Bukan itu poinnya. Yang namanya hasil penelitian itu bukan karena besarnya yang kita temukan, tapi besarnya usaha yang kita berikan kepada penelitian kita, sehingga dampaknya itu besar, walaupun yang kita teropong itu kecil. Nah jadi hasil besar itu bisa didapatkan dari pekerjaan kecil, sepanjang cara kita, kecintaan kita itu besar di dalam melakukannya. Jadi supaya, kenapa ini saya garis bawahi begini? Aduh saya apalah, saya kan baru doktoral atau baru master begini. Masa dipaksa bikin kebaharuan di bidang filosofis? Nggak kuat dong saya. Bisa begitu. Atau sebaliknya, ada orang, saya kan cuma S1, ya sudah lah saya dipraktis. Nggak mesti-mesti gitu-gitu juga gitu. Jadi jangan diambil harfiahnya, tapi ambil makna yang bisa kita breakthrough, bisa kita terobos. Nah apakah nanti dia praktisnya bagus, metodologisnya bagus, filosofis juga bagus-bagus saja. Jadi usaha kita yang perlu besar, bukan masalah yang dipecahkan besar. Bukan. Usahanya yang perlu besar. Jadi kalau di dalam penelitian itu, kita lebih bagus mengetahui sedikit hal, tapi dalam. Daripada mengetahui banyak hal, tapi cetek. Dangkal dia. Jadi pikiran-pikiran ini adalah cara kita untuk tidak terjebak, tidak terkena jebakan Batman soal kebaharuan tadi itu ya. Jadi kebaharuan itu di tiap level itu ada. Nah, fondamennya atau dasarnya itu adalah, apapun yang kita kerjakan, masalah penelitian kita, apakah nanti bisa mendapatkan kebaharuan yang di tingkat tinggi, di tingkat rendah, di tingkat sedang, bukan itu poinnya. Poinnya sepanjang masalah kita itu faktual, formal, kontekstual, substansional, dan fenomenal, cukup. Kalaupun nggak fenomenal, nggak apa-apalah. Kalau sekarang yang paling gampang, semua hasil penelitian yang bisa memberi ketahanan orang terhadap kesehatan kita, sedemikian rupa imun terhadap COVID-19 misalnya, itu nggak fenomenal tuh. Tapi apakah semua riset harus kayak begitu? Kan nggak, nggak juga kan. Ada orang bisa melakukan riset mendapatkan obat. Tapi kan ada juga orang melakukan riset supaya menangkal, jangan kena. Kan sama hebatnya kan. Yang ini, setelah kena baru diobati, kalau yang ini, dia berupaya menjadi tidak kena. Kan sama bagusnya. Nah, jadi begitu cara kita melihat kebaharuan ya. Sekali lagi saya ulang-ulang ini, kebaharuan itu bukan tadinya tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Anda sanggup melakukan itu, ya fine-fine aja. Tapi jangan karena tadinya cuma ada segini, saya cuma nambah segini, apa itu kebaharuan? Kalau gitu saya ganti deh. Ya enggak. Jadi bukan besar-kecilnya itu, bukan. Tapi besar-kecil dan dalam-dalam tidak hanya usaha kita untuk berkontribusi. Itu yang pertama. Nah, kontribusi kita itulah yang nanti akan diuji dari kebaharuan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan dapat itu ya. Nah, sekarang kita simulasi ini, simulasi. Di Universitas Terbuka, paling tidak kita punya empat fakultas ya. Ada mulai dari ekonomi, sains dan teknologi, fakultas hukum ilmu sosial, ilmu politik, dengan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba bagaimana menggali tema-tema yang barangkali kalau itu digali dengan upaya yang ekstra, dengan kecintaan yang besar terhadap apa yang kita mau gali itu, itu bisa menemukan kebaharuan. Tetapi sekali lagi ya, kebaharuan itu bukan tujuan sebenarnya enggak. Hasil kerja keras itu lazimnya punya kebaharuan. Oke, kita lihat misalnya, di segmen sebelumnya ada beberapa yang udah kita bahas ya. Tapi sekarang ini kita ambil yang lain. Contoh misalnya kita ngambil dari sistem informatika. Ada program studi kita di sini. Literasi informasi, literasi teknologi, literasi media. Misalnya, kalau saya sudah tahu bahwa kalau dulu yang disebut buta huruf itu adalah enggak bisa membaca, menulis, berhitung, maka di zaman sekarang, di abad 21 dan ke depan, sebenarnya orang buta huruf itu bukan yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis, enggak bisa hitung. Tapi orang yang tidak bisa memanfaatkan informasi, teknologi, dan media. Nah, sehebat apapun kita, kalau kita itu tidak melek informasi, tidak melek teknologi, tidak melek media, itu buta huruf juga sekarang. Pertanyaan atau tidak, Anda lebih rela ketinggalan dompet di rumah, ketinggalan HP, betul enggak? Nah, bayangkan, begitu tergantungnya orang dengan handphone misalnya, atau dengan laptop, tahu-tahu, dia enggak tahu apa itu informasi, enggak bisa memanfaatkannya, enggak tahu teknologi, enggak tahu juga media. Kan jadi sia-sia semua itu. Nah, kalau saya misalnya ada di bidang ini, saya kepengen menulis, kira-kira, apa yang akan saya tulis. Nah, bisa jadi mengambil dari sistem informatikanya, tapi bisa juga kan mengambil dari perilaku orang-orang, masyarakat, memanfaatkan sistem informasi teknologi media tersebut. Jadi, begitu banyak terbuka. Nah, sekarang kejelian kita adalah, coba kita baca artikel-artikel yang terbit pasca pandemi, maksud saya ketika pandemi berlangsung lah, anggap ada terbitan 2020, bulan Juni kemarin ya, sampai nanti 2022, dan seterusnya. Di situ kan bisa kita lihat gambaran. Apa yang membuat orang itu menjadi tertinggal informasi di abad yang digital sekarang ini? Nah, itu berarti saya bukan memanfaatkan sistem informatika sebagai ilmu, tetapi aplikasi sistem informatika ini di masyarakat. Nah, itu satu hal. Bisa didulang di situ banyak masalah. Kemudian bisa juga, supaya orang tidak gagap, maka pengembangan-pengembangan yang saya lakukan sebagai orang sistem informatika, harus sebersahabat apa? User friendly-nya seperti apa? Nah, jadikan langsung banyak itu. Nah, cara kita melihat apakah dari yang dimenggunakan menggunakan, atau dari orang yang memproduksi, itu dalam tanda petik jangan opini, jangan observasi yang dangkal. Tetapi tergantung studi-studi terkait terdahulu. Nah, kalau itu bisa kita gali, kita menjadi tahu apa yang sudah dikerjakan orang sampai saat ini. Nah, kalau kita sudah tahu sampai saat ini, maka kita bisa menduga dari literatur yang kita baca, bisa menduga, jangan-jangan, dalam tanda petik, orang, konjektur lah kalau agak bahasa kerennya, atau secara hipotetikal gitu ya, jangan-jangan ke depan itu, orang akan seperti apa? Itu jadi penelitian kita. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak usah disuruh, tidak usah diminta, si kebaharuannya muncul. Kenapa? Karena kita bisa memberi prediksi. Orang-orang di sana, di masyarakat, supaya jangan salah ambil, atau salah pakai media, misalnya, maka dia harus memperhatikan beberapa hal. Itu hasil penelitian kita. Nah, apakah nggak baru itu? Ya barulah harusnya, kan? Tapi kalau kita misalnya melihat bukunya juga sebelum pandemi, atau artikel yang kita baca sebelum pandemi, mungkin tidak menjamah itu. Nah, pada saat itu, selain berkontribusi, si makalahnya kita ini, atau si artikel kita ini, juga memberi bantuan pemahaman kepada masyarakat luas. Itu misalnya tentang sistem informatika, atau sistem informasi, bahwa kita itu melek informasi, melek teknologi, melek media. Nah, bagaimana misalnya, kalau bukan, jangan di FST, apa misalnya? Katakan ini, nilai tambah hasil pertanian. Di dalam masa pandemi ini, semua industri, bukan semua, banyak industri bisa kolaps tiba-tiba. Tapi siapa yang bilang, hasil pertanian itu bisa kolaps? Tidak ada, karena orang cuma butuh makan. Nah, sekarang keahlian kita adalah, bagaimana mengemas, atau memanen satu hasil tanaman, sedemikian rupa, sehingga kalau diolah, selain dia sedikit lebih mudah mengantarkannya, juga aman dari potensi, paparan pandemi dan sebagainya. Nah, kemudian, kita lakukan penelitian. Dapatlah misalnya. Oh, ternyata, semua hasil tanaman, atau hasil panen, buah-buahan misalnya, selain harus dikasih pupuk yang berupa begini, dan seterusnya, dan seterusnya, dikemas seperti begini, juga dihantarnya seperti begini, penyimpanannya begini. Nah, cara menyimpannya, cara mengirimnya, cara mengolahnya, cara memumpuknya, sama cara menanamnya, itu kan dalam tanah petik, pasti menimbulkan kebaharuan, di salah satu titik itu. Nah, kalau itu yang bisa kita lakukan, maka, besar kemungkinannya, balik lagi ya, selain kita berkontribusi, di dalam bidang itu, juga memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, kebaharuannya di situ. Jadi, kalau teman-teman misalnya di, maaf, di FST, itu banyak yang bisa kita pakai. Nah, kemudian saya pindah misalnya ke, saya pindah ke fakultas lain ya, fakultas lain sebut misalnya dari, FKIP. FKIP misalnya katakan pendidikan dasar. Di pendidikan dasar itu, misalnya saya kepengen, apa ya, kepengen mencari tahu, bagaimana guru, di satu sisi, siap, meskipun tadinya luring menjadi daring, at the same time, pada waktu yang bersamaan, siswanya juga siap. Kalau belajar luring, guru udah siap, karena udah dikerjakan. Tergantung plus minusnya lah, apa yang mau dikaji gitu ya. Kalau luring, sama siswa juga begitu. Nah, ketika pindah dari luring ke daring, itu kan bukan hanya, gurunya yang gelagepan gitu ya, siswanya juga gelagepan. Ternyata orang tuanya juga gelagepan juga. Nah, kemudian kita, mau mencari tahu, karena ini masalah, bukan hanya kepada guru, siswa, dan juga orang tua, dan bahkan masyarakat secara umum, maka kita itu pengen tahu, apa ya, yang harus kita sarankan kepada masyarakat, supaya, nanti apakah luring menjadi daring, atau balik lagi ke luring lagi, atau dia di tengah-tengah, itu tidak membuat kegagapan sosial, di masyarakat. Nah, dugaan saya, paling tidak secara praksis, itu pasti ada kebaruan di sana. Karena apa? Pindah dari luring kepada daring aja, itu satu hal. Kalau luring misalnya ada di kelas, kalau daring misalnya pakai media. Nah, kemudian kita cari lagi, media apa, yang bisa mengantarkan pembelajaran itu, selain gurunya juga nyaman, siswanya juga nyaman, orang tua nggak terganggu. Nah, itu kalau di pendidikan dasar. Atau, bagi teman-teman pendidikan dasar yang lainnya juga, bukan hanya itu. Misalnya dikaji, sistem manajemen seperti apa di persekolahan, supaya pembelajaran daring itu terfasilitasi dengan baik. Nah, mulai bicara lah, mungkin nanti method of delivery-nya barangkali, atau support system-nya, atau external support-nya, apakah aturannya, regulasi, dan sebagainya, yang bisa membuat itu, supaya tidak menjadi hambatan. Jadi, kalau itu cara kita mendulang, maka kemungkinan kita berkontribusi, karena ada kebaharuan dalam itu besar. Sekali lagi, carilah potensi kebaharuan itu, berdasarkan referensi-referensi, yang terbit juga, agak mutahir gitu. Kalau kita bicara tentang pembelajaran daring, pasca COVID, atau semasa COVID, ya tentu, publikasi yang kita baca itu, ya tentunya, yang terbit di tahun 2020, setelah bulan Maret. Karena kita baru bulan Maret, kan mengalami pandemi. Itu kalau teman-teman pendidikan asal, kalau di FKIP. Nah, sekarang misalnya, ambil di FISIP. Ada kan program studi bahasa Inggris, bidang minat penerjemahan. Kalau melihat gelagat ke depan, maka, akan banyak dibutuhkan, orang-orang yang mampu, di dalam bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, misalnya. Nah, kemudian, teman-teman bidang minat penerjemahan itu, mencari tahu, seperti apa besar potensi, bagi penerjemah untuk bekerja di abad 21 ini, katakan 2022, dan seterusnya. Nah, supaya dia bisa menjadi penerjemah yang handal, itu biasanya, menurut riset-riset sebelumnya, ngapain? Apa yang harus disiapkan? Apakah orangnya, peralatannya, kemampuan dia mengakses informasi dari mancanegara, dan seterusnya. Nah, kemudian, nanti untuk konteks Indonesia, di mana Indonesia itu, posisinya di dalam bidang minat penerjemahan, sehingga, tidak, belum sehebat yang seharusnya. Nah, tentu akan keluar kebaharuannya. Itu kalau bahasa Inggris. Misalnya kita pindah, misalnya ke mana? Oh, ini, katakan misalnya ekonomi syariah. Sekarang ini, ekonomi syariah itu kan sedang, apa ya, sedang indah gitu. Banyak diminati oleh banyak orang di Indonesia ini. Tetapi, kalau dilihat perkembangannya, seyogianya, ekonomi syariah itu, lebih cepat majunya dibandingkan ekonomi umum yang kita kenal seperti sekarang. Misalnya dalam segi perbankan. Tetapi, ternyata nasabah di perbankan syariah, itu belum segegap gempita, atau belum sebanyak orang yang berbank di bank umum, misalnya begitu. Nah, kita cari itu. Apa yang menyebabkan, kenapa belum seperti itu? Nah, kan pasti ada barunya di situ. Karena secara syariah gitu, secara keyakinan, maka banyak masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, itu harusnya punya pengalaman yang baik tentang ekonomi syariah. Tetapi kok dari segi jumlah, belum sebanyak misalnya, masih jauh lah dibanding dengan bank konvensional. Nah, itu apa sebenarnya yang harus disiapkan? Dari segi kita sebagai nasabah, atau dari pemerintah dari segi regulasi, atau dari banknya sendiri, dari sebagai operatornya. Jadi, banyak hal. Nah, tentu akan keluar nanti kebaharuan-kebaharuan yang terkait dengan hal itu. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, yang namanya kebaharuan itu, tidak harus yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Itu kira-kira, kalau saya melihat, bagaimana mencari kebaharuan di dalam konteks Universitas Terbuka. Kalau nanti teman-teman yang di S3, di Universitas Terbuka, itu kan kita punya dua ya. Satu administrasi publik, satu doktor manajemen. Itu sama-sama S3 dia, online. Saya melihat, sementara ini, itu yang akan mengejala ke depan, di bidang administrasi publik, adalah bagaimana memiliki kantor, yang dia itu sudah gaya, kayak metaverse gitu loh. Nah, sekarang kita lihat, idealnya kantor masa depan itu, ala metaverse misalnya kayak begitu. Kayak gini gambarannya. Ini sebagai gambaran. Kita sekarang ini kayaknya belum sampai di situ. Katakan ada di sini. Kalau ini lima komponen utamanya, di sini barangkali cuma dua. Nah, supaya bisa masuk pergi ke sana, itu apa yang harus disiapkan? Apakah oleh MPR, DPR yang mau membuat aturan, regulasi misalnya, atau DPR membuat kebijakan nasional, kemudian dari segi pelaksananya itu kementerian terkait, apakah universitas, apa yang harus disupport sedemikian rupa, sehingga pengadministrasian publik kita, atau pelayanan publik kita itu, bisa seperti yang diharapkan, sesuai dengan zaman yang berkembang. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita gali dari situ. Nah, sekarang saya beranggapan, saya asumsikan teman-teman sudah punya gambaran, yang 2.000, 3.000 kata seperti yang saya minta di sesi sebelumnya. Nah, itu mau kita verifikasi, supaya bisa menjadi versi final. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sudah punya kerangka itu, walaupun belum seperti yang paling ideal lah, yang namanya juga latihan kan, karena ini kita latihan. Jadi lebih bagus kita mandi keringat waktu latihan, daripada mandi darah nanti waktu perang. Artinya, lebih baguslah sekarang kita orat-oret, orat-oret, tapi nanti ketika tiba pada waktunya, kita tidak punya keraguan lagi, tidak punya kemampuan bagaimana untuk membuat artikel yang layak sajid, layak publikasi. Nah, jadi kita akan lakukan cek dan cek ulang, versi final. Versi final tapi ala latihan ya, bukan final untuk diterbitkan. Jangan bosan, jangan letih membaca ulang dan berulang kali, sampai manuskrip yang ditulis itu menjadi keren. Keren itu sebenarnya, bukan tidak boleh ada yang salah, bukan itu sebenarnya. Keren itu, kita sudah mengikuti tahapan-tahapan, seperti di segmen yang kedua dan segmen yang satu, karena ada pertanyaan juga tentang itu, sudah mengikuti kaedah-kaedahnya, supaya kita itu terstruktur, teratur dan terukur. Nah, kalau terukur itu kan harus terstruktur dan teratur di sini. Nah, itu harus kita cek ulang itu. Apakah sudah ikut seperti itu? Nah, kemudian, selain untuk memeriksa, jika masih ada yang belum pas, juga baik untuk menginternalisasikan gagasan pokok, sehingga tulisan sudah bersenyawa. Bersenyawa itu artinya gini, masalahnya, kajian teorinya karena kata kuncinya, metodologinya sama pembahasan kita, sudah di dalam satu kerangka yang utuh. Ibaratnya, ada gula, ada kopi, ada air. Sudah diaduk dia, kita sudah tidak tahu yang mana kopi, mana gula, kemudian mana airnya. Karena sudah menjadi satu dia, bersenyawa, menjadi satu utuh dia. Nah, karya ilmiah yang seperti itu, itu yang saya, kalau dalam istilah saya, itu biasanya itu, semua pembacanya itu bisa mendapatkan manfaat. Karena apa? Karena memang disusunnya itu sudah terstruktur, teratur, sama terukur. Kalau bahasa yang lainnya itu, sistematis, logis, empiris. Nah, kemudian, supaya bisa seperti itu, ini ada, apa ya, kalau kita nulis artikel antitolak, antitolak itu artinya, terbitlah gitu ya, ada punya resep limaan. Yang pertama itu, kita dalam menulis, harus berupaya sekeras mungkin, bahwa yang pertama itu, pembaca kita itu terkesan. Orang hanya terkesan, kalau otak mamalianya itu, bisa kita taklukkan. Cara menaklukkan otak mamalia, seperti pertanyaan sebelumnya, ada kebaharuan di sana. Nah, kebaharuan itu, yang membuat orang terkesan. Kebaharuan bukan yang tidak ada, tidak ada, bukan. Kita mengisi celah yang kosong, dan itu dibutuhkan. Jadi, yang pertama itu, orang membaca karya kita itu terkesan. Kebaharuan di sana, maka dia penasaran, masa iya sih? Emang gunanya apa? Nah, kalau itu yang terjadi, maka, kalau kita penuhi kebutuhan, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan, di dalam kebaharuannya tadi itu, itu yang nanti membuat dia itu penasaran. Orang penasaran itu, biasanya, hanya akan penasaran, kalau dia mendapatkan manfaat, daripada apa yang dia sedang kejar. Kalau misalnya dapat, dapat, udah gitu aja gitu, terus ngapain? Untuk penasaran juga kan? Orang udah dapat. Tapi, begitu dia, otak mamalianya kalah, karena ada kebaharuan, dia terkesan, kemudian ketika, keterkesanannya itu, kita bisa insert sesuatu, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat, artinya kebutuhan yang terpenuhi, dia penasaran. Kalau orang sudah penasaran itu, dan dia kita penuhi, ada, bisa kita kaitkan, relevansinya lah, apa, keterkaitan dia, dengan yang dia baca, dengan kebutuhan manfaat dia yang akan datang. Itu yang akan membuat dia kerasan. Kerasan itu, merasa nyaman gitu. Kemudian, kalau rasa-kerasaan itu sudah dipenuhi, karena relevan dengan apa yang ada dia punya, maka, dia itu akan ketagihan. Tuman. Jadi kita itu menggagas kenyamanan. Jadi kita itu harus bisa membuat orang itu, waduh, bisa begini ya. Kalau nonton itu, misalnya kan, yes, gitu misalnya gitu. Itu dia akan ketagihan. Nah, di titik ini, di titik ini, kalau kita bisa menawarkan dalam tanda beti kenyataan indah, karena ada kebaharuan, manfaat, relevansi, dan relaksasinya dia, itu yang dia menjadi kasmaran. Bahasa umumnya itu sih mampu kepayang ya. Arti mampu, arti kasmaran itu gini, wah, misalnya saya reviewer nih kan, hebat nih penulis, kok bisa pikir kayak begini ya. Yang bagus nih. Accept. Without correction. Atau without revision. Nah, di sinilah kita, kita ini ya, hasil riset-risetnya tadi gitu, kita mengolah sedemikian rupa, sehingga, kelimaan ini, kerasan penasaran, eh sorry, terkesan penasaran kerasan Tuman sama kasmaran itu, kalau Tuman itu ketagihan gitu, itu harus kita dapat. Itu yang saya masukkan tadi, bersenyawa semuanya. Jadi masalahnya kita, kata kunci yang kita korek, yang kita gali, kemudian bagaimana kita menguraikan studi terkait, literatur yang terkait dengan itu yang mutakhir, kemudian metodologinya bisa menjahit itu sedemikian rupa, bisa menjelaskan apa temuan dan apa pembahasannya, kemudian bisa kita tutup dengan kesimpulan. Nah, kalau itu sudah terjadi, kalau itu sudah terjadi, maka hampir pasti, apapun yang kita tulis itu, akan berkontribusi di satu sisi, dan punya kebaruan di sisi yang lain. Atau barangkali, karena kita punya kebaruan, maka itulah kontribusi kita. Nah, sekarang bagaimana kita sampai ke sana, ini ada di sini, quote yang bagus, yang warna merah ini ya, kurang fokus dan arah, bukan kurang waktu. Kita semua punya waktu 24 jam sehari. Jadi, teman-teman sekalian, untuk bisa membuat limaan ini terkesan penasaran, kerasan, tuman, sama ketagihan, itu sebenarnya bukan karena Anda tidak punya waktu. Anda, saya, siapapun kita ini, satu harinya 24 jam punyanya. Tetapi, yang membuat 24 jam itu berbeda antara satu orang dengan yang lain adalah fokus dan arah. Nah, jadi, kalau Anda nanti mulai menulis, pertanyaan sebelumnya selalu diingat itu ya, kebaharuan, di depannya itu ada, apa tadi, ketaatan kita terhadap proses-prosedural. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, fokus. Karena kalau itu dapat, biasanya, kita bisa memenuhi limaan ini. Op, saya harus berhenti sebentar, kayaknya ada pertanyaannya. Ya, pertanyaan silahkan. Bagaimana tips agar tulisan yang kita buat, menunjukkan kenyataan yang membuat pembaca tertarik lebih jauh, seolah-olah yang kita tulis, menuntun pembaca hingga asik, mengeksplorasi tulisan kita. Kalau dipakai bahasa yang ini, itu sebenarnya kasmaran ya. Orang kasmaran itu sebenarnya nggak bisa disuruh jalan sendiri dia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sampai ke titik itu? Nah, saya akan bawa lagi teman-teman ke yang sebelumnya ya. Ke sebelumnya itu kan kita udah pernah bahas. Nah, dengan pertanyaan ini, maka saya harus merefleksi lagi ke segmen sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, di awal, di segmen 1 dan 2, maaf, di segmen 2 terutama, sudah ada gambaran seperti ini. Kita membayangkan dulu ya, mengacu kepada pertanyaan barusan, kita bayangkan punya 3.000 sampai 4.000 kata, berarti ada 100 sampai 150 kata untuk abstraknya. Ini adalah gambaran umumnya, ini adalah gambaran khususnya. Nah, sekarang, komponen yang perlu dan selalu harus dicek ulang, meski harus sampai berkali-kali, itu supaya dapat kasmaran tadi itu. Nah, pertanyaannya itu tadi itu adalah, bagaimana membuat? Kan itu pertanyaannya tadi. Nah, inilah yang harus selalu ada di framenya kita. Jangan pernah keluar dari kerangka ini. Misal, secara umum, abstraknya lebih sedikit daripada pendahuluan. Kemudian, yang namanya teori dengan hasil, itu dijembatani oleh metodologi. Kemudian, ada kesimpulan. Kesimpulan itu menggambarkan apa yang sudah kita kerjakan, ke dalam, dan satu lagi adalah harapan ke depan atau yang keluarnya. Nah, ini dituangkan seperti ini. Jadi, kalau teman-teman ingin punya satu karya yang membuat orang penasaran sampai tadi kekasmaran itu, pola ini, itu bisa digunakan untuk menuntun kita untuk berpikir runut. Supaya tidak keluar dari jalurnya kita. Kalaupun tadi kan saya bilang, kalau pun kesasar, kalau kita ikut proses proseduralnya, kita bisa men-traceback kembali. Bisa melihat ulang. Nah, untuk itu, maka patuhlah terhadap komponen-komponen utamanya. Yang tidak boleh tidak ada itu minimum. Lima inilah. Lima ya. Lima itu di dalam pendahuluan. Kalau tadi misalnya kita punya kata sampai dengan 3-4 ribu kata, jangan lebih dari 200 sampai 300 kata. Nah, saya mau memberitahu kepada teman-teman ya, pada dasarnya, lebih sulit membuat kalimat singkat dan orang mengerti ketimbang bercerita panjang lebar. Tapi orang lain belum tentu mengerti. Nah, jadi taatlah terhadap itu. Kalau kita taati misalnya contoh di dalam pendahuluan. Kalau sudah ada apa dan mengapanya dan untuk apa, kalau bisa lagi supaya apa, kalau bisa itu dalam 200-300 kata, maka saya, hmm, bagus ini tulisan. Itu kesannya itu ada di situ. Kemudian di situ disisipkan. Disisipkan dalam tujuan. Dalam tujuan salah satunya misalnya, manfaat dari penelitian ini gitu. Dan, ih, gue banget ya. Itu kalau orang Jakarta kan ngomong gitu. Itu udah dapat itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, meskipun tidak selalu harus ikut pola ini, tetapi kalau punya pola seperti ini, itu bisa mengantarkan kita untuk konsisten, untuk membuat tulisan itu tidak keluar dari jalurnya. Keuntungannya ada dua. Kalau kita terstruktur, teratur, terukur, maka pembaca kita itu sudah tahu dia kalau dia nggak bisa ngukur. Karena apa? Di depannya sudah terstruktur, teratur. Tapi kita lebih diuntungkan lagi. Karena apa? Karena kita sudah tahu harus menulis apa di pendahuluan, berapa banyak. Apa yang harus ada. Kemudian berapa banyak yang harus kita tulis, dan banyak itu artinya item yang, kata kunci yang kita elaborasi, ada berapa banyak. Kata-katanya mulai 800 sampai 1000. Dan seterusnya sampai metodologi, sampai kesimpulan. Nah, kalau ini semua kita rangkum jadi satu, maka limaan tadi itu tanpa disadari, perlahan-lahan itu akan mewujud. Tetapi, tetapi ya, jangan lupa, meskipun kita sudah membaca 5, 6 kali, 7 kali, 10 kali bahkan, maka harus dibaca berkali-kali, sampai kita sendiri bilang, sampai kita kagum sama diri sendiri. Hebat ya, kok saya bisa nulis diri sampai begini ya? Nah, kalau di titik itu, maka tidak ada lagi keraguan, bagi kita, dan bagi pembacanya nanti, untuk nyambung. Kalau kita berbicara, itu hanya nyampai, kalau apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di pikiran dan hati kita, itu yang masuk lewat lidah dan bibir kita. Itu kalau berkata-kata. Tapi kalau menulis, itu enggak yang kita oret, kalau pulpen ya, kita oret-oret atau yang kita ketik, melalui laptopnya kita, atau dari kompulsenya kita. Itu yang sampai. Jadi, kalau nanti misalnya teman-teman itu, belum punya semacam gerget, atas tulisan kita, maka besar kemungkinan, orang lain, belum tentu gerget juga. Nah, jadi utamakan dulu buat kita. Kalau kita sudah dapat kerangkanya, itu biasanya ya, biasanya kalau dapat kerangka itu, kita tahu mana yang harus ditambah, mana yang harus dibuang. Nah, pada titik itu, ketika kita tahu apa yang harus ditambah, apa yang harus dibuang, itu di sana pembaca kita, paling tidak, paling tidak ya, itu sudah lewat dari penasaran. Udah mulai nyaman lah gitu dia. Oh iya ya. Berarti kalau untuk mempelajari ini, saya enggak perlu yang A dan B. Bisa langsung ke C sama ke D ya. Nah, apalagi kalau ketika kita membaca itu, punya referensi-referensi, yang menginspirasi. Ingat di segmen satu, ada kata-kata di situ bahwa, kalau kita melakukan citasi itu, citasilah yang dia menginspirasi. Karena apa? Yang bisa jalan sebagai penggerak, membuat orang itu kasmaran itu, sebenarnya pesan yang kita sampai, yang inspiratif dia. Kalau kita ngajar pelatihan misalnya, kan ada contohnya tatap muka langsung. Kalau kita menulis, kan kita enggak tahu siapa yang membaca. Yang membacanya tidak tahu siapa kita gitu. Sehingga, harus dalam tanda petik, harus hati kita yang masuk ke tulisan itu, yang dihantarkan lewat media. Sehingga yang di sana nangkapnya juga, ya tentu pakai mata, ada indera dan pakai pikiran, pakai logika. Tapi ujungnya itu nanti ada di hatinya. Nah, pada saat itu, maka timbul keyakinan kita, oh iya, jadi memang saya enggak bisa cuma sekali baca tulisan saya. Nah, kalau tulisan yang kita tulis saja, enggak boleh sekali dua kali baca. Maka selaras dengan itu, sumber yang kita baca pun enggak boleh hanya sekali dua kali. Karena apa yang kita tuliskan itu, sebenarnya merupakan refleksi dari apa yang kita baca. Nah, semakin banyak yang kita baca, semakin bagus kita membuat proses sintesisnya, dengan kalimat sendiri, maka dia akan semakin kondensi, semakin kondensi, semakin padat, tetapi orang tetap bisa mendapatkan manfaat di ujung sana. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Sehingga, ketika kita melihat komponen seperti ini, secara konsepsinya ya kayak begini, tapi secara operasionalnya seperti ini, ada jumlah katanya. Dan ikuti itu. Kalau nanti teman-teman sudah beberapa kali publikasi, bisa jadi, ini kata-kata ini sudah enggak mengganggu. Karena apa? Karena sudah embedded, sudah terinternalisasi ke dalam diri kita. Nah, di titik itu, barangkali ya, barangkali teman-teman enggak perlu lagi yang namanya bagan pola segala macam. Itu kan sama dengan, apa ya, supir yang sudah hebat begitu. Jadi dia sambil nyupir, maaf nih ya, merokok dia begitu, kemudian muter lagu juga, sambil say hello sama temannya, kalau berselisih, bisa gitu. Tapi buat orang yang belajar, boro-boro dia mau dengar lagu, jalan lurus enggak, nabrak pohon aja sudah bagus kan. Nah, itulah yang teman-teman harus selalu lakukan. Jadi kalau itu kita lakukan, perlahan-lahan, perlahan-lahan, lambat tapi pasti gitu ya, itu kita akan sampai di satu titik, di mana kita itu tidak lagi diikat oleh yang namanya, pola ataupun struktur dan sebagainya. Tapi untuk tahap awal, apa boleh buat? Inilah jembatan kita untuk bisa sampai membuat tulisan yang memiliki limaan tadi, yang itu, yaitu yang paling ujung tadi, Kasmaran ya. Kalau udah Kasmaran itu kan gini ya, sama seperti, katakanlah, zaman saya dulu masih suka telenovela yang dari Amerika Latin ya, itu saya mengorbankan waktu saya ke gym satu setengah jam, karena saya punya dua kali 45 menit film dari opera sabunnya mereka gitu. Bayangkan sampai sebegitu. Padahal semua orang tahu, dua sesi itu 90 menit ya, 90 menit ke gym, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan dua seri telenovela. Tapi saya memilih yang itu, nah itu saking Kasmarannya itu. Nah lama-lama kita sadar juga, oh iya ya, ya nggak apa-apa lah, dikurangin. Lama-lama bisa mengatasi. Nah, yang mau saya katakan itu begini, ketika teman-teman menulis, belum sampai membuat boroborok, nggak apa-apa, diterusin aja. Nanti juga lama-lama akan dapat itu. Karena apa? Itu pertanda bahwa kita masih harus membaca lebih banyak, mencintesis lebih banyak lagi, sedemikian rupa bisa membuat kalimat yang nanti itu unik, utuh. Nah, kalau teman-teman ingat sebelumnya, usahakanlah kalau membuat kalimat, jangan lebih dari 12 kata, satu kalimat. Kalau membuat paragraf, jangan lebih 7 kalimat dalam satu paragraf. Kalau itu bisa teman-teman lakukan, itu artinya, pasti, dalam tanda petik hampir 100% itu, pasti bukan kalimat orang lain. Pasti kalimat sendiri. Karena apa? Hanya orang yang bisa membuat kondensi itu tadi, padat, singkat, merayap itu tadi, tapi tetap manfaat, itu adalah orang yang memang, dia baca, pakai indera mata, masuk ke kepalanya, masuk ke hatinya, diekspresikan. Kan sulit ya membuat kalimat kurang dari 12 kata. Nanti teman-teman tulis aja, coba aja. Coba buat satu paragraf, orang mengerti, dalam satu paragraf di 12 kalimat, di 12 kata dalam satu kalimat, kurang dari 7 kalimat, atau paling banyak 7 kalimat di dalam satu paragraf. Kalau Anda bukan mensintesis itu, menginternalisasikan, nggak bakalan keluar. Karena yang umum itu, seperti saya belajar menulis pertama dulu, itu adalah, saya copy paste itu, pindah ke sana, baru saya olah di situ. Ya banyak kata-katanya. Karena apa? Dia aja udah kondens. Nah saya baca kan, saya nggak ngerti. Saya singkat, lebih nggak ngerti lagi kan. Tapi kalau saya misalnya membacanya, pakai tadi, dipakai indera, dimasukin ke akalnya saya, ke otak, ke hati, itu nanti keluar yang sudah memang saripati daripada apa yang kita baca. Nah mudah-mudahan itu bisa mengantarkan teman-teman, untuk bagaimana sampai pada satu artikel, yang kalau orang membaca itu punya limaan tadi. Yang pertama itu, dia itu penasaran, eh sorry, terkesan, sampai nanti dia ke Kasmaran. Nah kita akan lanjut ya. Ini kayaknya dalam 5-6 menit ke depan itu, adalah bagian yang terakhir. Kalau teman-teman perhatikan, di awal itu kan ada judulnya kita itu kan, menyiapkan artikel berbasis riset, layak saji, layak publikasi. Layak saji itu adalah artikel, yang kalau kita tulis, kita submit ke konferensi. Nah ketika konferensi, itu kan ada dua yang diperlukan. Pertama artikelnya, yang kedua penyajiannya kita, atau presentasinya kita. Nah saya di bagian penutup ini, ingin berbagi ya, berbagi kepada teman-teman, bagaimana hasil riset kita, apakah itu kajian literatur, seperti teman-teman S1, dengan diploma, penelitian di S2 maupun S3, yang kita sebut tesis maupun desertasi itu tadi, itu bagaimana kalau itu bukan semata untuk yang publikasi, tetapi yang untuk layak saji di konferensi. Nah, sama, bagannya tetap sama ya. Saya beranggapan, saya berasumsi teman-teman, sudah punya ini artikelnya yang 2000-3000 kata tadi, siapkan bahan sajian sesuai rancangan karya ilmiah yang sudah ada, Anda kembangkan untuk divinalkan. Bayangkan Anda sudah punya sekarang 2000-3000 kata tadi ya, kemudian cek dan cek ulang, agar artikel Anda jadi keren pol, keren pol itu top lah ya, dan layak saji, layak publikasi. Siapkan bahan sajian selengkap mungkin, sesuai diagram di kanan. Bayangkan, dalam satu konferensi, itu biasanya ada batasan waktu kita menyajikan. Anda sudah punya artikel nih, kata-katanya misalnya di pendahuluan 200-300 kata, kajian teori 800-1000, dan seterusnya sampai kesimpulan 150-200 kata, sudah punya itu. Nah, kemudian bagaimana saya, dalam konferensi menyajikan itu, supaya layak saji seperti yang diharapkan. Bisa jadi artikelnya cakep, tetapi ketika kita menyajikannya, karena polanya barangkali, atau gayanya, atau deliverinya, atau apapun namanya, karena tidak seperti yang seharusnya, kadang-kadang menjadi, apa, bertele-tele, atau kadang-kadang kesingkatan gitu. Belum 3 menit sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kita membuat artikel, yang kalau disajikan itu juga, tetap layak saji. Ingat ya, polanya sama, pendahuluan kan ada 200-300 kata, kemudian hasilan pembahasan, 1.700 sampai 2.100 kata, itu sama itu. Untuk yang 3.000 sampai 4.000 kata. Nah, sekarang kita itu, mau tahu bagaimana membuatnya itu, supaya ketika disajikan, sama baiknya dengan yang kita tulis. Oke. Begitu kita ikut satu konferensi, biasanya, itu waktu penyajian sama tanya-jawab, itu 15 menit. Ada juga yang 20 menit, tapi kita ambil yang 15 menit. Nah, dari 15 menit itu, di dalamnya itu bukan hanya penyajian, tapi ada juga tanya-jawab atau diskusi. Nah, yang namanya presentasi, biasanya dikasih 10 menit, sehingga diskusinya tinggal 5 menit. Berarti, dari 15 menit waktu itu, ada 5 menit untuk tanya-jawab nanti di belakang, dan di depannya itu ada penyajian. Saya menyarankan kepada teman-teman, jangan gunakan 10 menit itu untuk tanya-jawab, maaf, untuk presentasi. Tapi gunakanlah maksimum 7 menit, yang kita lakukan untuk, 7 menit untuk penyajian, sehingga ada 8 menit untuk diskusi. Takutnya, pertanyaannya bagus, kemudian bermanfaat untuk perbaikan artikelnya kita, tapi waktunya terbatas, terpotong. Kan sayang. Jadi, saya mengambil, apa namanya, mengambil jalan tengah, saya akan, dari waktu 15 menit, saya akan sajikan 7 menit presentasi. Dan jadi, ketika saya mulai membuka, Selamat Siang, saya Goruki Sembiring, saya akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian, tentang efektivitas pembelajaran daring, dan pembelajaran luring, dalam kaitannya dengan kinerja siswa. Kemudian, di dalam pendahuluan, itu harus saya tuntaskan. Di 45 detik, orang sudah tahu saya ngomong apa, berbicara apa, karena apa, untuk apa. Itu ada di pendahuluan. Jadi, 200-300 kata tadi itu, itu dibuat menjadi 45 kata, eh, 45 detik. Dalam 45 detik, semua orang yang mendengar omongan saya, orang itu tahu saya ngomong apa, kenapa saya ngomong itu, dan supaya apa saya ngomong itu. 45 detik. Coba, bayang-bayangkan itu. Dan nanti kalau teman-teman lihat di prakteknya, itu banyak teman-teman kita presentasi, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, begini, begini. Sudah 2 menit belum tahu kita, dia mau ngomong apa, kenapa, dan untuk apa. Nah, dalam konferensi, atau dalam seminar lah, seminar nasional misalnya begitu, teman-teman itu harus menghabiskan itu dalam 45 detik, beres itu. Semua orang dalam ruangan itu tahu, saya ngomong apa, kenapa saya ngomong itu, untuk apa saya ngomong itu. Jadi, what, why, how. Eh, what, why, dan untuk apa. Tujuan saya itu apa. Kemudian, di dalam kajian teoretis, misalnya kalau tadi tentang daring dan luring ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengutip beberapa publikasi mutakhir tentang pembelajaran daring, pembelajaran luring, dan pembelajaran bauran. Pembelajaran daring adalah yang dimediasi melalui media IT. Kalau luring itu di kelas, kalau bauran itu ada yang di kelas, ada yang tetap muka, ada yang tetap maya. Itu harus sampai itu. Dalam 1 menit, oh, dia ngomong 3 hal. Yang 3 hal itu adalah luring, daring, bauran. Kemudian, setara metodologi. Metodologi yang saya gunakan dalam kajian ini, ini adalah pendekatan kuantitatif. Saya ingin menguji, apakah ada beda antara luring dengan daring, dikaitkan dengan kinerja siswa. Udah. Itu dalam 30 detik selesai. Baru saya banyak waktu, 4 menit itu ada di hasil dan pembahasan. Saya bilang dari penelitian ini, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya ada 7 temuan. Tetapi dalam konferensi ini, atau dalam seminar ini, saya ingin berbagi tentang 3 hal. Satu, ternyata pembelajaran daring dan pembelajaran luring sama efektifnya, dikaitkan dengan kinerja siswa. Ada perbedaan buat mata ajaran yang bersifat praktikum, di mana harus dimediasi lebih banyak dibandingkan dengan yang luring. Dan seterusnya. Dan itu harus selesai dalam 4 menit. Nah, di dalam 45 detik, maka semua apapun yang saya lakukan tadi itu, bisa saya rangkum sedemikian rupa, supaya dalam 45 detik, orang tahu saya ngomong apa, karena apa, supaya, karena mengapa, dengan cara apa, supaya apa, dan nanti berikutnya manfaatnya apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu kita punya satu artikel yang 3000 kata atau 4000 kata tadi, ketika disajikan itu 45 detik untuk pendahuluan, 1 menit untuk kajian teoretis, 30 detik untuk metodologi, kemudian untuk hasil dan pembahasan 4 menit, di kesimpulan itu 45 detik. Baru di ujungnya, terima kasih. Udah begitu aja. Nah, ini adalah sesi terakhir dari 3 serial tentang bagaimana menyiapkan artikel berbasis riset, apakah Anda di program diploma, program sarjana, magister, maupun doktoral di UT, dan juga di tempat lain ya, juga di universitas lain, bagaimana menyiapkan sehingga layak saji, dan juga layak publikasi. Nah, ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa, kalau kita ingin menulis atau melakukan penelitian, berangkatlah dari masalah. Dan masalah itu, masalah yang memang betul-betul masalah secara saintifik. Bagian yang kedua, yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, bahwa hasil penelitian tersebut harus bisa kita ubah menjadi artikel, di mana artikel tersebut, selain layak saji, juga layak publikasi. Nah, bagaimana mengembangkan artikelnya dari hasil penelitian? Ada di segmen 1, 2. Bagaimana memformulasikan sehingga layak saji, dan layak publikasi ada di segmen 3. Itu kira-kira teman-teman, program kita di dalam UTE TV kali ini, bagaimana menyiapkan artikel yang layak saji, layak publikasi berdasarkan hasil riset yang Anda tempuh selama Anda studi di Universitas Terbuka. Saya berharap teman-teman bisa memetik manfaatnya, sehingga di akhir program Anda sebagai mahasiswa di UTE, maka artikelnya itu juga jadi. Kalau Anda 8 semester dituntut, ya semester ke-8 berakhir, Anda sudah punya juga artikelnya. Kalau dituntutnya 4 semester, ya semester ke-4 habis, Anda sudah punya artikelnya, dan demikian juga kalau dituntut 6 semester di program doktoral, maka di semester ke-6 Anda juga sudah punya artikelnya. Demikian akhir dari program kita. Lebih kurangnya mohon maaf, dan jika ada hal-hal yang bisa membuat program ini lebih baik lagi, kami menunggu saran dari teman-teman sekalian untuk disampaikan kepada Universitas Terbuka melalui program UTE TV, dan kemudian bagi Anda yang sudah mengetahui program ini, silakan disebarkan kepada teman-teman untuk mendapat manfaat semaksimal mungkin, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua teman-teman mahasiswa UTE dan juga mahasiswa di seluruh dunia. Yang orang Indonesia tentunya, karena kita pakai bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian, lebih kurangnya mohon maaf, kita berjumpa pada program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.